Setelah menggelar sidang paripurna kabus kemarin, hari ini DPR RI melalui Sekretaris Jenderal serahkan surat persetujuan Kapolri kepada Presiden. Perhantikan untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz masuk masa pensiun. DPR RI menyetujui usulan Presiden mengenai calon Kapolri baru pengganti Jenderal Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Serangkaian agenda dari uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR hingga menggelar rapat paripurna DPR pada Kamis kemarin. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar hari ini serahkan surat persetujuan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk selanjutnya Presiden lantik menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz sebelum memasuki masa pensiunnya tepat tanggal 1 Februari 2021. DPR sudah menyampaikan surat persetujuan Kapolri kepada Presiden melalui Menseknek. Sudah disampaikan surat nomor PW garis miring 00958 garis miring DPR garis miring 1 tahun 2021. Jadi SK dan surat persetujuan sudah disampaikan dan pasti pelantikannya akan dilakukan sebelum tanggal 30 sesuai dengan batas pensiun Kapolri.